Intro Halo adik-adik, kita akan belajar tentang limit fungsi. Diketahui, limit x mendekati 1 dari x kwadrat dikurangi x dikurangi 5 dibagi dengan x kwadrat dikurangi x tambah 4. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai limit fungsinya? Langkah yang pertama, kita substitusikan terlebih dahulu. Kita substitusikan disitu karena x-nya mendekati 1, maka kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam limit fungsinya. Berarti kita dapatkan limit x mendekati 1 dari x kwadrat dikurangi x dikurangi 5 dibagi dengan x kwadrat dikurangi x tambah 4 sama dengan 1 kwadrat dikurangi 1 dikurangi 5 dibagi dengan 1 kwadrat dikurangi 1 ditambah 4. 1 kwadrat nilainya adalah 1, berarti 1 kurangi 1 kurangi 5 dibagi dengan 1 kurangi 1 ditambah 4. Hasil akhirnya sama dengan min 5 dibagi 4. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai limitnya. Di sini kita dapatkan hasil akhirnya adalah negatif 5 per 4 dan ini bukan bentuk tak tentu. Jika dari hasil substitusi menghasilkan bukan bentuk tak tentu, maka itulah nilai limit fungsinya. Jadi dapat kita simpulkan limit x mendekati 1 dari x kwadrat dikurangi x kurangi 5 dibagi x kwadrat kurangi x tambah 4 sama dengan negatif 5 per 4. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih telah menonton!